Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di video perjalananku dengan menggunakan mode transportasi kereta api seperti yang teman-teman sudah baca di judul video ini, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari ibu kota Jakarta menuju kota Bandung Jawa Barat yang hanya menggunakan uang sebesar 19 ribu rupiah saja, murah bukan? dan perjalananku nanti akan menggunakan 3 kereta api, yaitu yang pertama adalah KRL atau Komuterland, itu dari Jakarta menuju Cikarang selanjutnya disambung lagi dengan menggunakan KA Walahar Express dari Cikarang menuju Purwakarta dan yang terakhir disambung lagi menggunakan kereta KA Cibatuan dari Purwakarta menuju Bandung yang kalau di total-total itu hanya sekitar 19 ribu rupiah saja bagi teman-teman yang penasaran, simak terus video ini sampai tuntas ya dan yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video selanjutnya mari kita memulai perjalanannya Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya Niko Adi sekarang hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 saya akan melakukan perjalanan dari Tangerang menuju Bandung dan perjalanan kali ini saya akan menggunakan jasa transportasi kereta api nah untuk perjalananku kali ini aku mau nunjukin nih kalau teman-teman tuh bisa dari Jakarta ke Bandung itu hanya dengan 20 ribu rupiah saja teman-teman nah nanti seperti apa ruto-rutonya dan perjalanannya simak terus video ini sampai tuntas ya masih jam 7.46 teman-teman saya akan memulai perjalanan ini dari stasiun Tangerang teman-teman jadi nanti saya akan melakukan perjalanan dari Tangerang menuju Cikarang lanjut dari Cikarang ke Purwakarta baru dari Purwakarta ke Bandung nah ini trip ini nanti seharian teman-teman sampai malam jadi yang penasaran dengan tripku kali ini ditonton terus videonya sampai tuntas ya saldo e-money saya masih 30 ribu teman-teman jadi masih aman ya kita melakukan perjalanan kali ini biasanya gerbong paling depan itu gerbong wanita jadi kita mundur ke belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita ke Manggare di perro 2 sebelah kanan sekarang masih jam 8.41 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berangkat berangkat ke Manggare selamat menikmati 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 Nah tadi setelah kita scan di tangan teman-teman kita langsung turun ke peronnya ini posisi keretanya ada di peron lima teman-teman di sebelah kiri ini Ini KA Walahar Purwakarta Cikarang PP Ini proses pembinaan lokomotif ya tadi di sana kepalanya diganti sebelah sini Nah kita akan menuju Purwakarta nih bersama KA Walahar Express ditarik oleh CC2019210 depo induknya Bandung nih logonya seperti ini kita lihat depannya ya Nah depan seperti ini teman-teman jadi masih bisa di sana ini setelah kita lihat lokomotifnya kita masuk ke gerbongnya ya aku di ekonomi tujuh itu gerbong gerbong paling belakang Oke teman-teman aku udah sampai di stasiun Cikarang nih dan di belakangku ini udah ada KA lokal ya Walahar Express dan aku mau naik ke gerbongnya aku pesen di kereta tujuh itu gerbong paling belakang gerbong paling belakang yuk simak terus videonya ya Nah ini aku udah sampai gerbongnya teman-teman ekonomi tujuh paling belakang kita cari nomor 20k Nah teman-teman di sini ada toiletnya nih di depan pintu kita lihat toiletnya di sini kaca ada tisu di sini ada sabun nah teman-teman teman-teman nah di sini ada jendela yang gue buka terus di sini closet terus ada tempat sampahnya juga bersih lumayan buat KA lokal masih lumayan lama nih 15 menit lagi teman-teman berangkat KA Walahar Express ini akan menutup waktu perjalanan 1 jam 42 menit untuk tiba di stasiun Purwakarta dan nantinya akan melewati 8 stasiun yaitu stasiun Lemah Abang, Kedung Gedeh, Karawang, Klari, Kosambi, Dauan, Cikampek, Cibungur, dan berakhir di stasiun Purwakarta selamat menikmati 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 bulp angkat selamat menikmati 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 nah ini penumpang walaher request udah mulai turun temen-temen view sore ini langit cerah ya di sana terlihat gunung cerah langitnya sore ini nah ini ke awal-awal lahar yang akan berangkat menuju Cikarang dia ditarik oleh cc203 9504 nah sekarang udah pukul 17 lebih 14 menit temen-temen jadi artinya itu 21 menit lagi ya KA Cibatuan akan diberangkatkan nah ini para penumpang dari KA Cibatuan sudah mulai berdesakan untuk ngantri ke dalam kereta nah ini pintunya udah mulai dibuka nih kita masuk ke dalam kereta Hai kami dulu yang tersedia di jalur tiga yang tersedia di jalur tiga rangkaian kereta di lokasi batu untuk punya tajuan fleret patah larang timani bandung di calengka tangkai dengan tujuan akhir stadion Cibatuan aku ngincir sip yang belakang nah aku mau melu duduk di seat nomor 20de itu sediakan aku naikin waktu naik ke awal lahar ekstres jadi ini gerbang paling belakang jadi nanti biar bisa melihat gini untuk KA nya itu sama ya seatnya yang sebelah sini itu dua orang yang sebelah kanan itu tiga orang mantap informasi juga karena kereta ini berangkat udah mulai gelap ya setengah 6 sore jadi kemungkinan nanti aku enggak banyak rekod di jalan oke untuk ke Acebatuan ini akan menemukan perjalanan selama 2 jam 30 menit dari Purwakarta menuju Bandung dan mungkin nanti teman-teman hanya akan melihat gelapnya malam mengingat kereta ini berangkat di sore hari tapi teman-teman tidak perlu khawatir selama pemandangan masih ada nanti saya akan memperlihatkan yuk mari kita nikmati perjalanan sore ini menuju kota Bandung Jawa Barat nah itu gerobong-gerobong lama itu di Tumpuk Jawa Barat nah itu gerobong-gerobong lama itu di Tumpuk Jawa Barat ini sudah banyak bapak juga di depan ini sudah berkomendasi ini sudah mulai ditunggu di bawah ini sudah mulai ditunggu di bawah ini sudah mulai ditunggu di bawah ini sudah mulai oleh mak Fish Dient Terima kasih telah menonton 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 Seperti itulah perjalanan naik kereta murah Naik KA lokal dari Jakarta Menuju Bandung Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Biar teman-teman selalu ada video terbaru dari saya Sampai jumpa di trip saya selanjutnya Bye Selanjutnya kita akan keluar Mencari warung makan Karena aku udah lapar banget teman-teman Tapi aku balik Jakartanya masih besok Ini pintu keluarnya ada di sebelah sini teman-teman Nah Kita langsung saja keluar Nah ini teman-teman Stasiun Bandung Kita sudah sampai Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video tripku kali ini Sampai selesai ya Intinya di tripku kali ini Dari Jakarta menuju Bandung Itu tidak lebih dari 20 ribu Murah sekali bukan Tapi teman-teman harus menyediakan waktu yang lebih lama ya Karena Jam KA lokal itu Tidak Terlalu lama lah Antara 1 KA dengan KA yang lain Kalau mau ke Bandung ini Selisihnya cukup jauh Jadi Untuk teman-teman yang Tidak punya Banyak uang Dan memilih murah Cuman 20 ribu Teman-teman bisa Ikut metodeku dari Jakarta menuju Bandung Tapi kalau teman-teman punya banyak uang Bisa lebih memilih kereta yang lebih cepat Tanpa Transit-transit Terima kasih ya teman-teman Terima kasih Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Biar teman-teman selalu update video terbaru dari Di channel ini Sampai ketemu lagi di trip saat selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax mondo Sub indo by broth3rmax Terima kasih.